Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dulu itu, bukan dua bulan sebelum Ramadan mereka bahkan banyak yang berdoa enam bulan sebelum Ramadan satu kitab bernama Latawiful Ma'arif karya Imam Ibn Rojab seorang masyarakat itu menulis begini artinya orang-orang dulu yang soleh yang paham akan nilai akhirat nilai agama itu sudah berdoa kepada Allah SWT sitata asyur enam bulan sebelum Ramadan agar agar Allah berkenan mempertemukan mereka umurnya sampai bulan Ramadan sudah enam bulan sebelumnya berarti sejak bulan tiga karena bulan Ramadan kan bulan ke sembilan jadi sejak bulan tiga yakni bulan Robiul Awal mereka itu sudah berdoa mereka ini sudah berdoa agar dipertemukan bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan tiba enam bulan kemudian mereka pun berdoa lagi agar amalan-amalan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT jadi orang-orang dulu itu membagi waktu dalam satu tahun yang dua belas bulan itu porosnya itu di bulan Ramadan jadi bulan Ramadan itu jadi apa starting point jadi titik awal untuk mengatur kehidupan ini nah itu orang-orang dulu yang menjadi permasalahan atau menjadi pertanyaan bagi kita kenapa sih bulan Ramadan itu demikian dijadikan demikian agung di mata mereka demikian mulia di mata mereka padahal kalau kita mau melihat dari sisi pahala ya sekedar pahala nih ya ternyata banyak amalan-amalan yang kalau kita lakukan di bulan selain Ramadan pun pahalanya besar jadi bukan hanya dalam bulan Ramadan saja pahala itu berlipat ganda tidak ternyata di bulan yang selain Ramadan pun banyak salah satunya itu sebagaimana ditulis dalam sebuah karya Imam Ibn Kudamah ya ulama Mazhab Hanbali juga beliau menulis begini kurang lebih ya salah satu amalin la tadhulu al mawazina yaum al qiyamah li azamihan ya ada tiga amalan yang pahalanya tidak bisa masuk dalam timbangan pada hari kiamat kenapa pahala amalan itu tidak bisa masuk dalam timbangan pada hari kiamat karena saking besarnya pahala itu li azamihan padahal itu dilakukan tidak di dalam bulan Ramadan nah jadi artinya kalau mau mencari karena di bulan Ramadan pahalanya besar ternyata enggak selain Ramadan pun ada amalan-amalan yang kalau dikerjakan pahalanya sangat besar yaitu apa nah yaitu pertama sabar kita kalau bersabar dalam menghadapi kehidupan ini menghadapi ujian musibah ya kita kan dalam hidup ini ada musibah gempa bumi lah kena musibah longsor kematian keluarga ekonomi lah masyarakat lah politik lah kalau kita menghadapi kehidupan seperti itu kita sabar maka pahalanya sangat besar dalam ayat Quran surat az-zumar ayat 10 dikatakan sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang pahalanya akan dipenuhi oleh ombok tanpa batas jadi artinya apa kita bisa kita bersabar di luar bulan Ramadan itu pahalnya sangat besar sangat besar makanya kalau kita dalam hidup ini banyak hujan kita sabar aja rela kita cari solusi dengan penuh ketenangan jangan malah nyalah-nyalain orang tunjukkan bahwa kita sabar kesabaran itu walaupun terjadi di luar bulan Ramadan asal kita mampu menyikapi problem itu musibah itu dengan sabar pahalanya sangat besar kemudian ada lagi pahala yang amal itu dilakukan itu tidak harus di dalam bulan Ramadan tapi pahalanya sangat besar yaitu apa memaafkan orang lain al-afu'animnas memaafkan orang lain kita dalam hidup ini kan dalam berteman dalam mengadakan bisnis relasi-relasi interaksi dengan sesama teman sesama rekan kerja rekan bisnis segala macam kadang kita kan banyak dikecewakan oleh mereka seperti apa dibully lah dihianati lah kita punya rekan bisnis kita sama-sama berjanji mau gini-gini tapi nyatanya eh dia berhianat kepada kita gimana sikap kita kalau kita mau mendapatkan pahala yang sangat besar sekali meskipun kejadiannya di luar Ramadan kita disarankan menurut surat asyuro asyuro ayat 40 disarankan disarankan oleh surat asyuro ayat 40 itu kalau kita diperlakukan seperti itu kita maafkan pertama mungkin kita kecewa waduh ternyata teman saya manis omongannya doang tapi nyatanya begini kita pikir lebih dalam kemudian kita kembalikan lagi kepada omong lalu kita maafkan orang itu kita maafkan orang itu kemudian setelah kita memaafkan orang itu wa aslah kita pun berbaik berbuat baik dengan orang itu itu pahalanya fa'ajruhu al-embo pahalanya terserah omong saja jadi banyak amalan-amalan yang dikerjakan di luar Ramadan pun pahalanya sangat besar tetapi kenapa para ulama dulu orang-orang yang soleh dulu itu yang paham akan nilai akhirat dulu itu tetap aja mengharapkan Ramadan mengharapkan ketemu bulan Ramadan kenapa ini yang perlu kita pahami supaya kita jangan menyianyikan bulan Ramadan ini kalau saya pahami kenapa orang-orang dulu yang soleh demikian mendambahkan ketemu bulan Ramadan berdoa sampai 6 bulan sebelum Ramadan tiba sudah berdoa ya Allah sampaikanlah umur saya ke bulan Ramadan kenapa ini kalau saya pahami itu karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkat bulan yang dibarokahi bulan mubarok kita kan kadang memahami wah syahrun Ramadan syahrun mubarok bulan yang diberkati dimana gambaran kita tentang diberkati kadang gelap kurang begitu jelas maka saya disini ingin mengilustrasikan ya menggambarkan apa sih yang dimaksud dengan diberkati jadi bulan Ramadan ini bulan yang diberkati yang diberkati atau diberkahi ini gambarnya seperti ini Masjidil Haram ada Kaabah Kaabah itu adalah tempat yang diberkati Kaabah itu tempat yang diberkati dalam surat Ali Imran ayat 96 dikatakan sesungguhnya tempat yang awal-awal dibangun untuk manusia tentu dalam rangka ibadah adalah tempat yang ada di bakah yakni Kaabah Baitumbo yang ada di Kaabah ya Mubarokah bibak kata Mubarokah ini kata kuncinya Mubarokah ini Mubarokah itu diberkati jadi tempat itu diberkati jadi Kaabah ini adalah tempat yang diberkati terus apa perbedaannya apa kelebihannya Kaabah itu kita bisa lihat bukti Kaabah itu diberkati apa coba yang pernah kita yang pernah kesana kita lihat Kaabah itu kan kalau dilihat dari segi bangunan fisik apa sih indahnya paling-paling kayaknya tuh kalau dikitam mungkin batak kok ditumbuk-tumbuk dikasih apa semen kasih lepak kayak gitu warnanya hitam cuman segede itu banyak bangunan-bangunan yang lebih indah daripada Kaabah tapi kenapa Kaabah itu bangunan yang sesederhana itu orang berjuta-juta tiap hari rindu ketemu dia berkunjung ke sana dari negeri-negeri yang jauh dari Indonesia dari Maroko dari negeri-negeri jauh hanya mau lihat tempat yang demikian sederhana kenapa alasannya itulah tempat yang diberkati cirinya itu dirindui walaupun datang ke sana mengorbankan harta waktu tenaga datang ke sana nanti pulang lagi pengen ke sana lagi dirindui ini tempat yang diberkati dan kalau tempat yang diberkati maka melakukan ibadah di sana ya otomatis pahalanya gak terkira sebagai gambar ini gambaran sederhana saja Nabi bersabda solatun fi masjidi afdolu min alfi solatin fi masjiwa illal masjidil haram wasolatun fi masjidil haram wasolatun fil masjidil haram afdolu min miati alfi solatin fi masjiwa ini sebagai gambaran saja kalau kita melakukan kebaikan dalam hal ini solat di tempat yang diberkati itu perbandingannya begini kalau kata Nabi ini solat di masjidku yaitu di masjid nabawi di madinah itu lebih baik seribu lebih baik seribu kali lipat dibandingkan solat di tempat lain kecuali solat di masjidil haram ada pun solat di masjidil haram yang ada kaabahnya itu yang ada tempat yang diberkati itu itu berapa perbandingannya afdolu min miati alfi solatin lebih baik daripada seratus ribu kali solat di tempat lain ya coba bayangkan satu solat di sana di masjidil haram yang ada tempat yang diberkati ya ada kaabahnya dibandingkan dengan solat di luar sana itu bandingannya seratus ribu kali itu sebagai bandingan saja gambaran bahwa wah ini karena tempat ini diberkati maka di nomor bahagia itu tadi kaabah adalah tempat yang diberkati sekarang romadon adalah waktu yang diberkati bulan yang diberkati maka bisa dibayangkan kita bisa analogikan kita bisa kiaskan bahwa bulan romadon ini karena diberkati maka pasti di dalam suasana romadon ini penuh dengan kebaikan-kebaikan mahalanya bisa berlipat-lipat ganda tidak terhitung ya tidak terhitung terserah ombo saja maka wajar kalau para ulama dulu yang paham akan nilai agama nilai akhirat sangat mendampakan ya ombo sampaikanlah aku di bulan romadon ya ombo karena ini rahasianya maka saya mengajak kepada semua ya mas kalian agar bolehlah mungkin kita menganggap kalau kedatangan bulan romadon itu sepertinya kedatangan tempat yang barokah kan sama-sama kaabah berkah romadon berkah jadi sama-sama berkah jadi kita boleh menganggap kalau kita datang bulan romadon maka seperti kita ini beribadah di depan kaabah begitu caranya sehingga kita nanti akan semangat jangan sampai kita nih orang-orang yang sudah jauh-jauh ke kaabah kemudian sudah sampai ke sana malah sholat sholatnya di tempat yang lain di maktab lah apalagi na'udhubillah sampai gak sholat kalau orang yang sholat datang ke masjid laharam sana sampai tidak sholat itu mungkin sama dengan orang datang bulan romadon tidak puasa tidak sholat itu kerugian yang sangat rugi kerugian yang sangat besar ini orang-orang dulu sangat mendambakan kedatangan bulan romadon ini yang penuh barokah kok kita malah tenang-tenang jadi inilah para pendengar yang berbahagia yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa menyentuh hati kita memanfaatkan bulan romadon yang penuh berkah ini agar full kita gunakan untuk ibadah kepada Allah SWT sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih